Pembunyi menyelamatkan diri dan membawa serta kedua anaknya keluar. Duga kejadian ini akibat buyuran bujang sehingga mengeris tanah di belakang rumah yang berbatasan dengan bantaran kalici pinang. Akibat musibah ini pemilik rumah kehilangan seluruh harta benda miliknya dan untuk sementara ia dan keluarga yang menumpang juga petangga. Saya cuma menyelamatin anak saya. Tapi keluarga aman semua kan bukan keluarga saya. Artinya anak dua ini ibu langsung refleks, langsung gitu ya. Meskipun ibu sempat. Saya narik ini, ini digendong, ini ditarik. Sambil ditarik saya lempar karena kaki saya sudah mau nyerosot. Ini lempar ke ini apa? Pas ke asfal saya lempar ini anak ini. Meski sudah mendapatkan bantuan dari pihak kelurahan, keluarga naas ini terpaksa menjalani Hari Raya Idul Fitri tanpa tempat tinggal. Dari Jakarta, Ryomanik, Ainews melaporkan. Kamera pengawas merekam saat sebuah minibus terjun ke Sungai Cibarengkok di kawasan perumahan Pesona Kahuripan III, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Parat, Rabu Sore. Peristiwa naas tersebut terjadi saat sang sopir taksi online hendak menjemput penumpangnya dengan mengikuti petunjuk arah online. Sang sopir tak melihat bahwa jalanan buntu dan ada sungai di depannya. Seketika mobil langsung jatuh ke sungai. Beruntung sopir berhasil diselamatkan warga sekitar. Ya ada, suami doang sendiri tuh. Jadi terlihat-terlihat minta tolong sama tetangga, tolong ituin bapaknya. Terus mobil itu gara-gara apa sih penyempungnya itu? Ya arahan map kali. Apa sih dia arahannya belok kanan, yuk belok kanan. Bukan salahnya si bapak juga. Jadi dia gak meleka HP enggak? Terus? Dia mau jemput orang penumpang. Mobil naas tersebut kemudian dievakuasi tim damkar Kabupaten Bogor dan tim reaksi cepat rapi cikal dengan menggunakan alat derek. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Parat, Cahyat Supriyatna, Ainews. Semua orang itu.